hai 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 sekarang saya bersyukur kepada Pak Inca dapat mendukung mendapat menolong kami dengan badan seperti ini sampaikan ke saya sudah siap kita lihat sudah siap ini ya saya dulunya tiga tahun memakai narkoba dan saya juga bosan dan saya juga ingin motivasi dari alfamili sekalian bosannya saya tidak mau pakai narkoba lagi agar saya tidak terjatuh dalam menolong narkoba lagi saya minta motivasi lah arahan yang baik itu saja thank you motivasi buat ongkia teruslah berpikir positif jangan sampai berpikir yang tidak-tidak jangan sampai dekat ataupun berkawan dengan kawan yang memakai narkoba karena itu tidak bagus ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Fahmi Ahmad Kecian selaku program manager di Yayasan Amanan Nusantara Besinar sedikit story tentang berdirinya Yayasan Amanan Nusantara Besinar didirikan oleh Dr. Junaidina Sution dan Ibu Lela Saris Naga dan ini merupakan bentuk dedikasi dari Bapak Incai Panjaitan selaku anggota DPR RI Komisi Tiga dari Fraksi Partai Demokrat Sekarang kita berada di ruang detoksifikasi dimana ruang detoksifikasi ini adalah tempat seseorang klien yang baru masuk rehabilitasi dimasukkan ke ruang detoksifikasi selama 14 hari dan saat ini klien kami yang bernama Muklis dari Tanjung Balai mendapatkan kunjungan dari keluarganya terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selaku rumah aspirasi Bapak Hinca Panjaitan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hinca Panjaitan kami berharap melalui tangan Pak Hinca Panjaitan lebih banyak lagi masyarakat-masyarakat kecil yang terbantu selamat menikmati mungkin inilah cara yang kuasa untuk jadikanmu lebih dari dewasa senyumlah cekuri hidupmu tunjukkan pada dunia bahwa kau mampu masih banyak yang lebih susah hidupnya senyumlah cekuri hidupmu selamat menikmati